mengikuti pelatihan daicilik ya, ya man fi qalbika rahmatu linnas ya man alas teguluban lilislam ya habibi ya syafi'i ya rasulullah bi ummi wa Allah Kedua-kedua, kita menjaga salah satu perjalanan yang harus dilakukan oleh seorang anak agar menjadi anak yang soleh. Betul, teman-teman? Betul. Bahkan berkurang kali disebutkan dalam Al-Quran tentang keutamaan bakis pada kedua-kedua. Allah beriman pada Tuhan Al-Quran yang tidak perlu nafas. A'udhu billahi minat syaitanin rajeem. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'udhu billahi minat syaitanin rajeem. Wa'udhu billahi minat syaitanin rajeem. Al-Quran, tesupalah Allah dan janganlah mempersekutukannya di masalahimu dan dibuat baiklah pada kedua orang tua. Teman-teman yang seiman dan seperjuangan yang sakit bakalkan. Taukah teman-teman? Ibu yang telah mengandung kita dengan keadaan lemah dan bertambah lemah. Setelah melayangkan kita dengan mempertahankan nyawa. Dan pada saat ibu kita akan melayangkan kita. Pada saat itu ibu kita mengalami kesulit-kesulitan. Maka ibu kita berdoa pada Allah SWT. Ya Allah, anehkan satu jantai kami tidak diselesa selamatkan. Canggup nyawaku dan selamatkan bagiku. Masya Allah, beratuh teman-teman. Sedangkan ayah membatik pulang dan memperas keringat. Ya Allah kepanasan dan kehujanan. Dan beratuh pagi pulang malam. Itu semua untuk mencari nafkah buat anak-anak. Jadi kita tidak boleh berhakar dan menyakiti kedua-nya. Tapi kita harus menyayang tidak berhakar kepada kedua-nya. Kalau kita tidak berhakar kepada kedua orang tua. Kalau kita tidak menyayangi kedua orang tua. Maka kita tidak masukkan anak-dua hakar dan akan dimasukkan kedua orang tua. Sekata Nabi, Wa'a'abh, Mubi'u wa'idu 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 wa'idu. Jamu tu'ala suruh khakima. Barang siapa yang beratuh kepada kedua orang tua. Kita mati, Makan matinya dalam suruh khakima. Nah, untuk dilamin, Amin. Agar kita menjadi anak-anak mensualek dan soleha. Serta menjadi anak-anak mensualek dan soleha. Serta menjadi anak-anak mensualek dan kedua orang tua. Mari kita berdoa kepada Allah SWT. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati